Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam sajian berita mingguan kami, Fokus Dunia edisi 5 Juli 2013. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara. Kita mulai edisi hari ini dengan headline sebagai berikut. Rapper Senegal sambut Obama dengan lagu rap. Fenomena bulan raksasa di langit Australia. Dalam sebuah acara yang menampilkan musik dengan peristiwa-peristiwa terkini, sebuah duo rap Dakar mengkritik politisi negara dengan mengambil momen kunjungan Obama ke negara mereka. Inilah berita selengkapnya. Dua rapper populer asal Senegal, Katie dan Schumann, dalam waktu singkat dikenal luas di negaranya sebagai penyiar berita mingguan. Mereka bertugas membawakan acara jurnal rap, yang merupakan siaran berita lokal dan mancanegara, yang disajikan dalam format lagu rap. Kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Senegal, untuk mempromosikan aspek demokrasi pun tak luput dari pemberitaan duo rapper ini. Mereka menulis dan membawakan isu ini dalam lagu rap. Obama, dia orang Kenya. Tapi bukan karena ia memiliki akar Kenya, ia jadi Presiden Afrika. Apa yang terjadi ketika dia dipilih? Dia menjadi Presiden kulit hitam di Amerika, bahkan jika ia berasal dari Afrika. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa impian Amerika adalah mungkin. Acara ini menyoroti sejumlah masalah serius dengan metode yang humoris. Saya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menarik orang dan menarik perhatian mereka adalah dengan membuat produk yang menarik. Mereka bisa melihat kami nyaman mengerjakannya. Karena baik Schumann maupun saya, kami telah dianggap sebagai seniman yang berbakat, dan ini memungkinkan kami untuk mencairkan es. Schumann percaya bahwa musik mereka dapat membantunya berkomunikasi dengan orang-orang. Rap adalah berbicara, membacakan puisi. Ini seperti membacakan puisi dan masing-masing adalah diciptakan oleh sang penyairnya sendiri. Masing-masing memiliki semangat dari sang penyair di dalamnya. Perbedaannya adalah Anda harus mengetahui ritme untuk membuat musik. Jadi saya berharap acara ini akan terus berkembang. Ada lebih banyak lagi yang dapat kita lakukan, dan misi terbesar adalah untuk menunjukkan bahwa Afrika mampu melakukan hal-hal yang baik. Segmen berita mingguan yang disiarkan di Perancis dan Senegal ini mendapat puluhan ribu penonton di Youtube dan televisi nasional. Bulan Raksasa atau Supermoon diabadikan oleh kru TV Australia belum lama ini. Ini merupakan fenomena di saat bulan berada di titik terdekat dengan bumi dan terjadi pada setiap 14 kali bulan pun nama. Fenomena bulan raksasa diabadikan oleh kamera TV Australia minggu malam 23 Juni lalu. Itu terjadi saat bulan berada di titik terdekat dengan bumi hingga lebih besar dan terang dibandingkan biasanya. Menurut Dr. Tanya Hill, astronom dari Planetarium Melbourne, istilah bulan raksasa sebenarnya diciptakan oleh NASA agar lebih banyak orang tertarik pada astronomi. Bulan Raksasa bisa disebut bulan terdekat dengan bumi saat bulan purnama itu berada di titik terdekat berorbit mengelilingi bumi. Hubungan bulan purnama dan intensitas fenomena seperti gempa, letusan gunung berapi, serta hal aneh lainnya sudah banyak dikumpulkan namun diabaikan oleh para ilmuwan. Meski statistik kedengarannya menakjubkan bahwa bulan lebih besar 10% atau 30% lebih terang dari biasanya saat bulan purnama berada di titik terjauh. Namun nyatanya kita belum benar-benar melihat banyak perbedaannya. Media setempat berkata bulan memiliki jarak rata-rata 380.000 km dari bumi dan berjarak 25.000 km lebih dekat pada minggu malam. Bulan Raksasa akan kembali pada Agustus 2014 dan terjadi pada setiap 14 kali bulan purnama. Selama bencana kelaparan China yang terjadi antara 1959 hingga 1962, jutaan orang telah meninggal. Sichuan adalah salah satu provinsi yang paling menderita di populasi yang mengerikan. Sebagian besar peneliti percaya, sekitar 10 sampai 12 juta penduduk mati kelaparan selama bencana kelaparan tersebut terjadi. Wilayah Yingqing terletak di tengah-tengah Ya'an Sichuan, bahkan kehilangan setengah penduduknya. Maret lalu, Konferensi Konsulatif Politik Kota Ya'an siap memublikasikan bukti dokumenter tentang bencana kelaparan tersebut. Tetapi, tiba-tiba rencana tersebut terhenti setelah Kongres Nasional PKC ke-18. Setelah diskusi, informasi tersebut akhirnya diterbitkan di Hongkong dalam buku berjudul Bencana Besar. Sayangnya, meskipun penerbit secara diam-diam berusaha menerbitkan buku di China, mereka gagal terlepas dari kontrol ketat PKC. Kabupaten Yingqing terletak di tengah Ya'an, Provinsi Sichuan, pernah menjadi pos penting di jalur sutra selatan. Memiliki sumber daya alam bagus seperti tanah subur, rumput subur, dan air segar. Tetapi daerah ini kehilangan setengah penduduknya selama bencana kelaparan antara 1959 dan 1962. Maret lalu, Konferensi Konsultasi Politik Kota Ya'an mengumpulkan bukti dokumenter tentang bencana kelaparan untuk diterbitkan dalam buku berjudul Catatan Sejarah Tiga Tahun Bencana Buatan Manusia. Buku ini akan memberikan bukti penting bagi Komite Sentral PKC untuk menilai kembali Mao Zedong. Tapi setelah Kongres Nasional ke-18 selesai, pemimpin partai dari daerah mengatakan kepada kelompok penulis bahwa rencana tersebut ditolak dan buku itu tidak akan diterbitkan. Untuk mencegah ditutupinya bukti sejarah, Dong Zeping, kepala editor buku, memutuskan untuk menerbitkan dengan biaya sendiri. Tidak ada penerbit di Sichuan berani untuk menerbitkan buku itu. Akhirnya, penulis Beijing, T. Liu, menghubungi penerbit di Hong Kong. Bencana yang terjadi 53 tahun yang lalu di wilayah Yinqing akhirnya terungkap ke publik. T. Liu berkata kepada NTD bahwa lebih dari 30 juta orang meninggal karena kelaparan selama 3 tahun. Beberapa mengatakan jumlah kematian lebih dari 40 juta. Selain itu, di Provinsi Sichuan, 12,5 juta orang telah meninggal. Ibuku meninggal saat bencana kelaparan. Begitu pula paman saya, Apakah Anda tahu daerah mana yang paling parah? Yinjing di Sichuan. Yinjing adalah wilayah yang sangat kecil dan setengah dari 120 ribu penduduk meninggal karena kelaparan. Bencana besar mencatat kisah penduduk selama bencana kelaparan yang diseritakan kembali oleh Yang Selamat. Banyak foto dan fakta yang terungkap dalam buku ini. Yang Selamat berasal dari berbagai latar belakang. Ada sekretaris partai, kepala daerah, dokter, direktur dan anggota masyarakat. Tiliu berkata, bahwa bencana kelaparan atau buku apapun yang mengungkap kebenaran sejarah tentang PKC tidak akan pernah mendapat izin terbit di China. Hanya Hong Kong yang akan menerbitkannya. Tapi terbitan Hong Kong tidak dapat melewati pabean PKC. Mereka memutuskan untuk diam-diam menerbitkan buku di China. Untuk menerbitkan secara aman, teman Tiliu tidak hanya mencetak buku di beberapa lokasi. Pencetakan sampul, pencetakan teks, dan penjilitan juga dilakukan secara terpisah. Setiap langkah dilakukan secara diam-diam. Publikasi ini masih ditemukan oleh agen budaya PKC. Menurut Tiliu, 80 contoh buku dikirim dari Hong Kong ke Yin Jing juga disita oleh polisi di kantor pos. Tong Zibing, 87 tahun, adalah wakil gubernur pertama Yin Jing. Ia juga menjadi saksi bencana. Menurut wawancaranya dalam buku, saat itu sekretaris Partai Provinsi Li Jingjuan dianggap sebagai panutan pengikut garis kiri. Ketika menyampaikan ucapan Mao Zedong, Li berkata, Kontradiksi antara PKC dan petani adalah Partai ingin mengumpulkan lebih banyak, sementara petani ingin makan lebih banyak. PKC bertempur dengan para petani untuk berebut hasil panen. Partai memerintahkan pejabatnya. Penyetoran hasil panen harus dipenuhi, bahkan dengan nyawa manusia sebagai taruhannya. Tong Zibing juga berkata, selama kelaparan, ia mendengar masyarakat makan daging manusia di pegunungan. Beberapa memotong paha dari mayat anaknya untuk dimakan. Namun, dalam kondisi bencana, apa yang dilakukan para pemimpin kabupaten adalah menghalangi berita bocor keluar. Mereka menugaskan orang untuk menjaga kantor pos dan memeriksa telegram dan surat. Milisi memblokir jalan untuk menghentikan orang-orang melarikan diri ke kabupaten lain. Mereka lebih suka melihat warga mati daripada lari dari kelaparan. Tong Zibing berkata, dalam 50 tahun terakhir, tidak ada yang bertanggung jawab atau meminta maaf. Selain itu, partai selalu berusaha menutupi kebenaran dan menghapus memori dari pikiran masyarakat. Tapi 53 tahun telah berlalu, masyarakat Yinqing masih tidak dapat melupakan sejarah yang penuh darah dan air mata. Tong berkata, kebenaran selalu bersemayam dalam hati rakyat. Yang selamat akan menceritakan kisah kepada anak-anak mereka, mencatat sejarah dalam tulisan-tulisan, dan menyebarkan kebenaran di internet sebagai pelajaran penting bagi generasi mendatang. Pemirsa, kami akan jadat sejenak. Beberapa berita menarik selanjutnya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gaun perdikan Elizabeth Taylor terlelang sebesar 186 ribu dolar AS. Pemerintah Thailand lawan demam berdara Aktivis Tuna Netra Chen Guangcheng tiba di Taiwan dalam kunjungan 19 hari. Ia berharap dalam kunjungannya dapat merasakan dan belajar dari demokrasi Taiwan. Berikut berita selengkapnya. Aktivis Tuna Netra Chen Guangcheng dan istrinya Yuan Weijing tiba di Taiwan pada minggu 23 Juni untuk memulai kunjungan 19 hari di pulau itu. Chen berharap dapat merasakan demokrasi Taiwan dalam kunjungannya, namun belum dipastikan apakah ia akan bertemu Presiden Mai Yung Chu. Saya ingin merasakan kemajuan peradaban Taiwan, demokrasi dan keadilannya juga belajar dari keberhasilan demokrasi. Saya harap rekan dari seluruh lapisan masyarakat bersedia berbagi pengetahuan mereka. Saya juga ingin bertemu Presiden Ma bersama teman-teman yang peduli pada masalah HAM. Chen akan menjadi tuan rumah sebuah konferensi pers internasional dan menjadi pembicara di Parlemen Taiwan. Tahun lalu, Chen menjadi sorotan dunia internasional setelah melarikan diri dari tahanan rumah. Ia berlari selama 20 jam sebelum tiba di kedutaan AS Beijing. Chen mendapatkan beasiswa dari Universitas New York, namun minggu lalu ia menuduh pihak universitas memintanya pergi lantaran tekanan dari China. Beberapa pendukung Chen berpendapat, pihak universitas khawatir bahwa kritikan pedas terhadap China akan menjadi halangan membangun kampus di Shanghai. Namun hal itu ditepis pihak universitas. Chen terkenal saat melakukan kampanye untuk para petani dan kaum cacat, serta mengekspos aborsi paksa sebelum dia difonis menjadi tahanan rumah. Gaun pernikahan Elizabeth Taylor yang dipakainya saat menikah dengan Conrad Hilton Jr. terjual sekitar 186 ribu dolar AS di rumah lelang Christie London. Gaun ikonik bintang Hollywood Elizabeth Taylor yang dipakainya pada pernikahan pertamanya dengan pewaris hotel Conrad Hilton Jr. di tahun 1950 terjual sekitar 186 ribu dolar Amerika Serikat di London. Gaun ini terjual pada sebuah institusi tanpa nama dan melebihi dari perkiraan harga. Gaun ini juga bagian dari lelang 120 tahun budaya pop di Christie. Sebanyak 250 dari aksesoris, kostum, foto, dan memorabilia lainnya di lelang. Termasuk lirik Bob Dylan yang belum pernah terlihat. Taylor yang terkenal akan fashionnya yang glamour telah menikah delapan kali. Desain Helen Rose yang diberikan oleh studio filmnya MGM dari film Father of the Bride mungkin adalah desain yang paling konvensional yang pernah dia pilih untuk pernikahannya. Untuk dua kali pernikahannya dengan Richard Burton dia memilih gaun yang lebih berwarna. Sekitar 15 orang membuat gaun korset putih itu dalam tiga bulan dan memakai sekitar 13 meter kain satin. Taylor menyumbangkan gaunnya untuk dilelang. Gaun ini dilaporkan telah digunakan oleh cucu pembeli pada pernikahannya di tahun 1974 di mana pernikahan pertama Taylor hanya bertahan selama sembilan bulan. Gaun ini terbukti pertanda keberuntungan bagi pemakai kedua yang konon masih bahagia menikah sampai hari ini. Barang lainnya yang akan dijual termasuk lirik lagu yang belum keluar dari Bob Dylan bernama Go Away You Bomb yang ditulis pada tahun 1963 saat ia mengerjakan albumnya The Free Willain Bob Dylan. Masih banyak memorabilia lainnya dari Marilyn Monroe, Beatles, dan Elvis Presley. Pemirsa pemerintah Thailand kini sedang gencar-gencarnya meningkatkan kebersihan untuk melawan demam berdarah. Sehubungan dengan semakin luasnya penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Selain Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina juga sedang melaporkan kasus yang disebarkan oleh serangga ini. Pemerintah Thailand telah mengambil langkah-langkah seiring meningkatnya kasus penyakit tropis demam berdarah. Dalam kasus-kasus ringan, virus ini terasa seperti flu, tetapi dapat berkembang menjadi demam, pendarahan internal, dan kematian. Telah dicatat kematian dengan jumlah yang tinggi. Pemerintah Thai sedang memompak insektisida yang sangat beracun ke saluran air di bawah kiosk portable dan sepanjang tempat umum. Saat ini kami menyemprot di sini setiap hari, biasanya hanya satu kali sebulan. Tetapi karena orang-orang telah sakit, kami berusaha untuk menyingkirkan nyamuk yang terinfeksi. Telah ada lebih dari 54.000 kasus di Thailand tahun 2013. Singapura dan Malaysia juga telah melaporkan lebih dari 10.000 kasus, sementara Filipina lebih dari 42 kasus. Nyamuk jenis ini yang kita sebut Aedes aegypti yang biasanya menggigit seorang pasien pada siang hari, berbeda dengan malaria atau penyakit yang disebarkan serangga lainnya yang biasanya terjadi pada malam hari. Petugas Departemen Kesehatan Thai mendesak para penduduk untuk membersihkan tong sampah dan saluran air mereka untuk menghentikan pembiakan nyamuk. 100 payung cemerlang memberi peringatan kepada orang-orang New York akan bahaya terlalu banyak kena sinar matahari. Acara ini juga dimanfaatkan untuk memberikan cek kanker kulit gratis bagi para warganya. 100 payung berwarna oranye, kuning dan putih cemerlang memenuhi Taman Madison Square di Manhattan pada hari Jumat, hari pertama musim panas. Pertujungan itu adalah usaha untuk menawarkan perlindungan dari matahari dan memperingatkan bahaya terjemur kepada orang-orang yang lewat. Perusahaan perawatan kulit La Rosa Posay melawarkan pengecekan kanker kulit gratis dan membagikan sunscreen. Sunscreen penting digunakan setiap hari karena satu dari lima orang Amerika kena kanker kulit. Ini adalah kenyataan dan jika Anda tahu ada seseorang dekat Anda yang terkena, Anda hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang dapat mencegahnya? Dan jawabannya adalah ya, sangat sederhana. Bennett berkata, sebagai pedoman, setiap orang harus memakai kurang lebih 30 ml sunscreen seluruh tubuhnya, mengoles ulang setelah dua jam, mengecek kanker kulit setiap tahun, dan berteduh. Acara ini disebut payung perlindungan dan berlangsung di New York hingga Sabtu. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain, robot orkest rock muncul pertama kali di Tokyo. Temui anjing terjelek dunia 2013. Royal State Bed, ranjang termahal di dunia, dibuat oleh pembuat matras Xavier seharga 175 ribu dolar AS cocok untuk para jutawan dan orang yang lelah bekerja. Berikut laporan selengkapnya. Ranjang besar seharga 175 ribu dolar AS ini bernama Royal State Bed. Barang asal Inggris ini harus dipesan terlebih dahulu pada pembuat matras mewah Sephar. Menurut Direktur Elissel Hughes, ranjang termahal di dunia ini bernilai setiap sennya. Butuh waktu 700 jam untuk membuatnya. Ada sejumlah akli kerajinan profesional yang terlibat dalam pembuatan lambang di atasnya yang secara harafia butuh 70 jam oleh orang yang sama untuk membuat gaun pengantin Cat Middletown di Royal School of Needlework di Hampton Cope sampai pembuatan kerangka tempat tidur, matras, dan sutra. Hanya 60 tempat tidur yang dibuat sebagai peringatan ke-60 penobatan Ratu Elisabeth. Masing-masing akan dikerjakan seorang ahli dirancang agar sesuai dengan permintaan setiap klien. Untuk menambah kenyamanan, matras Royal State dan kerangka tempat tidur akan diisi dengan wall kasmir asal Mongol dan rambut pirang dari ekor kuda Amerika Latin. Kami tidak ingin Anda merasakan ranjang itu. Kami ingin Anda merasa seperti melayang di awan dan memiliki penunjang yang sempurna. Tidak ada tekanan yang akan membebani pikiran Anda. Dan tidur malam yang nyenyak adalah sesuatu yang tak ternilai. Nenek Meksiko berumur 100 tahun akhirnya dapat lulus dari sekolah dasar. Berpuluh-puluh tahun yang lalu ia terpaksa keluar dari sekolah untuk membantu keluarganya yang miskin. Anda tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Nenek Meksiko Manuela Hermandes lulus dari SD pada usianya yang ke-100. Lahir di negara bagian Waksaka di Meksiko Selatan pada Juni 1913 setahun sebelum Perang Dunia Pertama dimulai. Dulu di sini tidak ada sekolah. Saya melewati sekolah banyak kali tapi tidak bisa menjadi murid karena ibu saya sangat miskin. Orang tua tidak memaksa saya belajar. Saya ingin bersekolah tapi tidak bisa karena ibu saya tidak punya uang. Paman saya Fernando Campo Cabrera yang telah meninggal memasukkan saya ke SD. Tetapi tahun berikutnya saya telah mampu mencuci dan mengetrika lalu mereka tidak mengizinkan saya pergi karena butuh seseorang untuk bekerja. Mereka menaruh saya di atas kotak untuk mengusir lalat dan makanan. Saya sudah berguna jadi tidak bersekolah. Hermandes melanjutkan sekolahnya pada bulan Oktober di usia 99 tahun atas rekomendasi cucunya. Ia menerima dia Juni lalu. Kini ia berencana untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP. Menurut petugas pendidikan negara bagian, kini ia berencana untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP. Menurut petugas pendidikan negara bagian, lebih dari setengah penduduk Oksaka yang lebih tua dari 15 tahun belum dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Instalasi rumah 3D di London Timur memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk melawan gravitasi. Berikut berita selengkapnya. Sekilas, publik nampak seperti benar-benar mendaki dinding di London Timur. Namun, pandangan dapat menipu. Ini adalah instalasi baru yang dinamai Dalston House di Jalan Eswin-Hekni, sebidang tanah yang tetap kosong sejak Perang Dunia Kedua. Ilusi optik membuat orang nampak sedang mendaki dinding. Sebenarnya adalah sebidang tanah yang dipasangi cermin besar miring dengan sudut 45 derajat. Bangunan ini berbentuk rumah di abad 19. Dibuat oleh seniman Argentina Leandro Erlich atas permintaan Barbican Center London. Ini agak aneh karena ada cermin besar yang merefleksikan permukaannya sehingga terlihat tegak lurus. Membuat orang merasa berjalan pada pengalaman yang tidak biasa dan surrealistis. Instalasi ini akan dibuka untuk umum hingga 4 Agustus. Robot orkest Rockset Machine melakukan pertunjukan pertamanya dengan bermain langsung di depan umum di Tokyo, Jepang. penonton terpesona oleh pertunjukan sempurna yang ditampilkan oleh para robot ini. Ini mungkin adalah musik masa depan. Jet Machines adalah robot orkest rock yang terdiri dari gitaris berjari 78, drummer dengan pemukul 21 buah, dan pemain keyboard dengan sinar laser untuk matanya. Trio Jepang itu muncul pertama kali di Tokyo mempesona hampir 100 orang pemirsa. suasananya sangat futuristik dan nikmat dan saya begitu bergairah hingga akhir pertunjukan. Duit penyanyi pop manusia Amoyamo yang bermain bersama dengan Jet Machines juga merasa bergairah. Saya khawatir apakah itu akan berlangsung dengan baik. Tetapi mereka betul-betul robot yang dapat menyelesaikan pertunjukan yang sulit dengan sempurna. Pertunjukan sempurna ini tidak mengherankan bagi penciptanya di Universitas Tokyo. Para ilmuwan berharap pada akhirnya nanti Jet Machines akan bermain di bulan atau bahkan di tempat yang lebih tinggi lagi. Pemenang dari kontes anjing terjelek dunia 2013 tahun ini adalah seekor anjing campuran beagle, beset, dan boxer yang dinamai Will. Menurut para juri dia terlihat seperti di photoshop karena terlalu jeleknya. Namun ternyata kejelekan bukanlah selalu berarti nasib yang buruk. Mari kita simak beritanya. Berasal dari Chicago Will adalah anjing pemenang dari sebuah Tito. yaitu kompetisi anjing terjelek dunia 2013. Ia adalah campuran beagle, based hound, dan boxer, kombinasi yang membantunya mengalahkan 29 anjing lainnya di kontes di Petaluma, California itu. Jadi, apa yang membuatnya menang? Kaki pendek, kepala besar, dan punuk belakang yang terlihat menonjol? Inilah faktor-faktor yang membuat para juri berpikir bahwa ia terlihat sangat jelek. Tetapi, pemiliknya, Tammy Barbie, tidak mengeluh. Ia mendapat 1.500 USD sekarang. Apa yang akan saya lakukan dengan hadianya? Kami akan pergi ke New York. Apa yang akan kita lakukan dengan hadianya? Menghabiskannya untukmu? Ya, benar. Will dicatuhkan untuk tampil di televisi nasional AS setibanya di New York. Ternyata, menjadi jelek tidaklah selalu sial. Pemirsa, cukup sekian kebersamaan kita. Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indo.ntdtv.com atau berinteraksi dengan situs YouTube Facebook dan Twitter kami NTD Indonesian. Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih telah menonton!